Intro Nenekal Outlook, 7 Desember 2022 di jam 14.40 menit, waktu ini sebagian berat, saya merekam ini kita lihat di sini, pauseling sedang berada kurang lebih di 1.2114.121.05 dengan areal terendahnya dan juga ini menunjukkan indikasi bahwa saat-saat ini harga masih tetap nempel di MA200 nah kita akan lihat apakah posisinya masih tetap layak terjadi penurunan atau akan dipentalkan atau dipantulkan kembali terkait dengan rejection lalu kemudian naik sementara untuk crude oil sendiri berada di level 74 setelah sebelumnya di pagi hari sempat ke 73 dan ini mengingatkan kembali dengan potensi double bottom yang kemarin kita deteksi dan kita bahas di graphic daily yaitu di level 73.75 kurang lebih saya sempat sebutkan di video Outlook kemarin sementara itu untuk gold sendiri berada di 17.71 kemudian level ternyata 17.68 masih tetap bertahan kita lihat langsung dari posisi pauseling di graphic daily ya ini adalah MA200 yang berada di 1.2131 nah ini akan menjadi indikator yang mutlak untuk diperlukan konfirmasi apakah hari ini bisa ditutup di bawah MA200 atau tetap di atas MA200 kalau ternyata ditutup di bawah MA200 maka potensi atau peluang untuk penurunan bisa berlanjut besok malam atau besok hari tapi kalau misalkan dia berhasil ditutup naik maka kita akan terhindar dari potensial 1.19 kembali dan itu berarti bullish harusnya bisa kembali terwujud atau bahkan support terdekat yang menjadi indikator berikutnya adalah 1.2048 dan sementara berikutnya adalah kita lihat dari indikasi kenaikan dia harus tembus level tertinggi kemarin 1.2268 lalu kemudian kalau kita perhatikan di grafik berikutnya yaitu di grafik 4 ada suatu hal yang cukup menarik di sini Anda bisa lihat perhatikan di sini area trendline support area warna coklat ini ternyata masih cukup efektif dan diharapkan seperti demikian pula untuk hari ini kalau misalkan untuk menjadi acuan adalah level support trendline maka kita harus awasi level support ini yang kurang lebih ada di level 1.2080 sampai 1.2100 itu sebabnya kalau misalkan diperhatikan hanya ada dua kemungkinan bahwa dia rejection untuk naik kembali dan itu berarti kita bisa manfaatkan untuk peluang lakukan buy karena kalau misalkan dilihat di sini ya selama dia tidak tembus trendline supportnya sangat layak untuk dipertimbangkan untuk lakukan buy kembali walaupun di grafik daily tadi ada indikasi bahwa dia masih cukup imbang antara bearish dan bullish karena MA200 yang menjadi indikatornya stop loss sebaiknya ditetapkan atau ditempatkan di bawah support trendline itu berarti anggap saja tambahkan 30 sampai 50 poin jadi kalau misalkan support trendline nya 1.2060an atau 90an berarti Anda kurangi 50 poin berarti 1.2040an nah sementara eksekusi lain adalah kemungkinan potensi penurunan kalau misalkan Anda yakin itu akan turun dan tembus Anda boleh follow sell saat dia confirm tembus jadi ingat harus confirm tembus trendline support terlebih dulu selama dia tidak tembus untuk support trendline nya maka kemungkinan terjadi pantulan lah yang akan layak untuk diikuti itu sebabnya untuk hari ini saya cenderung memberikan rekomendasi lakukan buy di kisaran 1.210 ton ataupun 2.120 dan itu berarti area nya sudah muncul karena low sampai saat ini adalah 2.105 bahkan sampai saat ini level tersebut harusnya masih cukup tangguh dan kita perkirakan kenaikan tapi kalau pun Anda ingin lakukan sell berarti disini antisipasinya adalah in case terjadi penurunan di bawah 1.2060 berarti Anda punya kesempatan untuk switch untuk sellnya adalah setelah dia tembus 1.2060 kemudian berbalik kepada crude oil yang sampah saat ini mengalami penurunan sampai level 73.90 dan kemarin sebetulnya kita sudah bahas di video outlook bahwasannya kemarin saya ingatkan di Geofiq Daily chart nya kita sedang menantikan potential double bottom dan itu arealnya 73.75 bahkan kemarin meskipun dia sempat turun ke 73.40an dengan sangat jelas disini dia tidak mengalami penembusan itu berarti ada potensi atau peluang untuk terjadinya konfirmasi double bottom hanya saja kondisi make line yang dibutuhkan ada di level 83 ya masih cukup jauh jadi harus bersabar karena ini kemungkinan potensinya bertahap tapi kalau sampai dia gagal maka itulah sebabnya kita harus tunggu konfirmasi terkait dengan reversal candle selama belum ada reversal candle maka kita harus tetap waspada nah di sisi lain di grafik keempat nya saya tinggal ubah Fibonacci Retestment kalau kemarin kita tarik dari bottom ke top sekarang kita tarik dari top 83 ke bottom 73 jadi disini kita akan dapatkan peluang untuk double bottomnya in case ternyata kita asusikan sebagai double bottom saja maka kemungkinan tahap pertama dari kenaikan adalah level 23.6% yaitu berada di level 75 lalu kemudian tahap keduanya ada di 38.2% yaitu di level 77 in case disini terjadi rejection ataupun antisipasi rejection maka bisa saja terjadi penurunan tekanan turun kembali kalau dia gagal naik di atas 77 nah sekarang kalau misalkan kita lakukan buy pun maka stop loss nya sebaiknya ditempatkan di bawah level 73 jadi kalau misalkan seperti itu pertimbangannya adalah kita lakukan buy 73.70 ataupun 73.90 dengan kondisi sampai saat ini masih terendahnya 73.91 tidak apa-apa karena tetap dia berada dalam jalur buy kami dan tetap dekat ya dengan target maksimum 75.90 walaupun tadi kita sudah sempat sebutkan ada level atau potensi level 77 ya dan berikutnya kita akan beralih kepada output dari gold kalau kita perhatikan dari output goldnya sendiri sekarang berada di level 71 atau 17.71 oke kita lihat dulu dari candle daily waktu itu kita sempat bahas terkait dengan long white candle setanggal 1 Desember di hari Kamis yaitu dengan level low 17.68.20 atau 17.68.20 ya sementara untuk level low tadi malam atau kurang lebih di hari Senin dengan long black candle berada di 17.68.40 selisih 0.2 saja tapi hal tersebut menunjukkan berarti ini belum ditembus teman-teman artinya sisa-sisa dari tenaga kenaikan itu sebetulnya masih tetap berpeluang ditambah lagi candlestick kemarin justru ditutup dengan inverted hammer dan kenaikan sempat terjadi sampai level 17.80 persis dengan apa yang kita inginkan untuk melakukan sell dan betul-betul turun sampai 17.65 ya dan itu ya 17.67 lebih tepatnya dan itu sesuai dengan target yang kita inginkan nah sementara untuk kondisi closing price ternyata berada di level 17.70an yang artinya lagi bahwa long white candle yang sebelumnya belum ditempus dan sekarang kita berharap bahwa ini akan terjadi pola kenaikan baik itu kenaikan sebagai pantulan semata atau dalam artian sementara atau mungkin saja itulah kondisi reversal tapi yang saya harapkan kalau misalkan sampai hari ini bisa ditutup di atas 17.80 maka oke berarti kita akan dapatkan konfirmasi 3 candle yaitu morning star tapi kalau tidak ya mohon maaf berarti dia akan kembali turun nah dengan demikian kalau kita perhatikan di grafik H4 nya peluangnya adalah dalam posisi sideways seperti ini nah kita lupakan terkait dengan ABC correction wave karena kemungkinan dianggapnya sudah selesai tapi bisa saja masih tersisa untuk wave C untuk penurunan tapi secara keseluruhan kita hapus saja dulu ya MA ataupun ya dalam ini Fibonacci Retachment dan pola pergerakan kita ambil Fibonacci Retachment yang terdekat dari bottom 17.39 sampai 18.09 nah ini berarti kalau Anda perhatikan di sini terdapat satu hal yang cukup menarik yaitu penurunan kemarin ternyata tidak tembus level 61.8% dan itu berarti tanda-tanda bahwa bullish masih tetap memiliki kesempatan ataupun memiliki peluang hanya saja di sini kalau kita asumsikan di sini adalah double bottom maka neckline akan ada di level 17.80an teman-teman artinya sepanjang dia bisa naik di atas 17.80 baru confirm sebagai double bottom dan itulah yang kita harapkan untuk kenaikan lanjutan tapi kalau tidak ya berarti hati-hati dengan level 17.66 tadi dimana kalau misalkan sampai dia bergerak turun maka kemungkinan posisi kenaikannya akan terhalangi kembali nah terlepas dari itu saya tidak akan melihat kembali dengan elite wave karena dianggapnya sudah selesai lalu kemudian kita akan fokus mungkin ada pola kenaikan berikutnya yang berbeda atau mungkin selesaikan target penurunan tapi kalaupun dia melakukan sell atau follow sell maka target berikutnya adalah 17.55 tapi di H1 menunjukkan peluang tersebut bisa terlihat seperti demikian kemarin targetnya terlampau pendek dan memang sempat spike tapi tertahan 17.80 nah sekarang dengan skema yang hampir sama maka double bottom yang dimaksud adalah neckline-nya 17.80 dan targetnya berarti kurang lebih kalau kita tarik di sini maka target yang potensial itu adalah setinggi dari pola double bottom atau ketinggian bottom dan kita lihat di sini saya tarik arealnya maka kita akan dapatkan teritori 17.93 17.94 sedikit lebih tinggi dari yang kemarin kalau kita perhatikan opsi yang kedua adalah terkait dengan high di sisi kiri high di sisi tengah dan juga di bagian kanannya yang tadi terjadi sampai 17.75 ini mengindikasikan mirip dengan potensial head and shoulder itu berarti neckline-nya ada di 17.65 17.66 kalau misalkan mau follow sell tunggu sampai dia tembus dengan potensial target terjauh adalah 17.48 sementara kalau misalkan kita perhatikan ini sebetulnya bisa saja menjadi area yang cukup bagus untuk area buy itu sebabnya kami mengincar zona buy-nya di bawah 17.60 nah sementara ini sebagai indikator kalaupun misalkan saya lakukan sell sekarang maka stock loss-nya harus di atas 17.80 untuk mengintensipasi terkait dengan pola double bottom tadi nah terakhir opsi berikutnya adalah terkait dengan potensi yang kita lihat seperti demikian nah ini double bottom yang tadi dilihat di H4 secara detail di grafik H1-nya kurang lebih seperti itu berarti targeting-nya ya kurang lebih hampir mirip ya jadi kita ukur dan sebetulnya karena dia kelihatan sangat bagus di sini maka kalau pun saya lakukan buy sekarang potensi buy-nya adalah 17.66 sampai 17.70 tapi stop loss sebaiknya ditempatkan di bawah 17.65 selamat menikmati stop loss dan disempat-sempat sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana selamat menikmati selamat menikmati